Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sahabat kakakku hari ini semua di sahabatnya teman-teman di Indonesia semua siapa nonton selalu di channel al-Hafiz video semua terbaru di Indonesia guys kembali lagi orang bangga dari channel al-Hafiz selalu hari ini malah juga nonton video wisata bareng arbenis video ini juga dari Jakarta sangat bagus video karena kamu juga bisa mencari semua kamu juga bisa mencari video ini jadi mari kita ambil bursa oke teman-teman saya mulai wah bagus itu di Jakarta rasa rasa di Jakarta sama Europe salam jumpa dan apa kabar teman-teman selamat menikmati salam jumpa dan apa kabar teman-teman salam jumpa dan apa kabar teman-tro selamat menikmati mengkonsumsi makanan yang bernutrisi tinggi serta manfaatkan vaksin gratis yang telah disediakan pemerintah pada vlog kali ini saya akan memberikan liputan tentang situasi dan kondisi jalanan Jakarta pasca diperlakukannya aturan PPKM darurat dan saat ini saya sedang berada di kawasan Semanggi nah teman-teman mari kita melihat seperti apakah kondisi dan situasi kawasan Semanggi hari ini hari ini jalanan di sekitar kawasan Semanggi terpantau lancar jaya jalan yang pada hari-hari biasa selalu padat dengan kendaraan yang berlalu lalang kini menjadi sangat lancar tidak tanpa ada kemacetan seperti yang dilansir oleh beberapa media masa adanya PPKM darurat membuat sejumlah jalanan ditutup atau disekat guna membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19 dalam laman kompas.com dituliskan seperti yang dilakukan Direkturat Lalu Lintas atau diselantas Polda Metro Jaya yang menyekat 63 titik ruas jalan termasuk akses masuk Jakarta saat PPKM darurat pada 3 sampai dengan 20 Juli 2021 dari 63 titik jalan itu 28 titik diantaranya merupakan tambahan dari sebelumnya 35 titik yang sudah diperlakukan penyekatan dari 28 titik penambahan penyekatan 5 diantaranya merupakan gerbang tol baik dari arah timur ke barat maupun sebaliknya penutupan lima gerbang tol itu sudah diperlakukan sejak penerapan PPKM darurat yaitu Sabtu 3 Juli 2021 dini hari atau pada hari pertama penerapan PPKM darurat ada pun lima gerbang tol yang ditutup di tol dalam kota yaitu arah timur ke barat gerbang tol Tegal Parang dan gerbang tol Polda arah barat ke timur gerbang tol Semanggi gerbang tol Senayan dan gerbang tol Pancoran penyekatan untuk pembatasan mobilitas di dalam kota meliputi Bundaran Senayan Semanggi Bundaran Hotel Indonesia dan TL Harmony Nah teman-teman dengan adanya pembatasan seperti sekarang ini situasi dan kondisi yang kita rasakan memang tidak begitu nyaman tapi ini semua bersifat sementara saja dan kita berharap upaya diterapkannya PPKM darurat ini betul-betul bisa mendekat laju penyebaran virus COVID-19 sehingga pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan masyarakat bisa normal kembali bisa beraktifitas seperti biasa lagi bebas dari rasa ketakutan terpapar virus COVID-19 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati